Intro Pembinaan dan pembekalan petugas haji daerah tahun 2019 yang mengusung tema kita Satukan Hati, Satukan Visi, Kelaskan Diri Dalam Melayani Temu Allah diikuti oleh 34 petugas haji dari berbagai kopaten kota di Aceh Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas haji daerah yang merupakan salah satu bahagian terpenting untuk mendukung proses pemberangkatan dan pembulangan calon jamaah haji sesuai dengan ketentuan syariat PLT Gubernur Aceh Novai Reansah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahdi Gubernur Aceh Dr. Haji Rahmat Fitri meminta agar peserta dapat mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh sehingga setelah pelatihan nantinya dapat meningkatkan kapasitas untuk diterapkan kembali di daerahnya masing-masing Terkait dengan kegiatan perhatian dan pembulangan serta tugas-tugas yang dipikul oleh petugas haji Aceh saya perlu menyampaikan beberapa pesan sebagai berikut Pertama, kendaraan bertugas secara profesional beri pelayanan terbaik bagi tamu Allah menilai jamaah yang rangat sangatlah kompleks hal ini dapat di lihat dari perbedaan usia perbedaan pendidikan, gender, dan lain sebagainya Kedua, petugas yang diertai jamaah haji diharapkan mampu memberikan pelayanan dan perlindungan yang optimal untuk para jamaah Sambing mampu memberikan bimbingan yang lebih baik juga harapkan adalah menjadi haji yang mampu Pembekalan dan pembinaan petugas haji yang dilaksanakan Piru Isra Pemprov Aceh ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan misi daripada petugas-petugas haji daerah yang telah di-eskakan oleh Kibur Aceh dalam upaya memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah baik pelayanan ibadah dan pelayanan umum serta kesehatan sehingga jamaah haji mendapatkan kenyamanan di dalam beribadah nantinya Ketua Penitia Pelaksana yang juga Kabak Agama dan Peran Ulama Biru Keistimewan dan Kesejahteraan Segda Aceh Suleiman M. Hassan RCMA dalam laporannya mengatakan selama kegiatan akan diisi oleh naras sumber dari berbagai istansi yaitu dari Kanwil Kementerian Agama Aceh dan dari Pemerintah Aceh serta Dinas Kesehatan Pembekalan dan Pembinaan Petugas Haji yang kita laksanakan malam ini jadi supaya adanya satu persepsi dan menyamakan misi kepada petugas haji daerah yang telah diiskalkan oleh Bapak Bung Nur dalam upaya bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada jamaah baik pelayanan ibadah dengan pelayanan umum dan pelayanan kesehatan sehingga jamaah haji akan mendapat kenyamanan di dalam Terut hadir pada kegiatan Pembukaan Pembinaan dan Pembekalan Petugas Haji Daerah yaitu Ketua Komisi 8 DPR RI Dr. Haji M. Ali Tahir dan Kepala Kanwil Kemenak Aceh Dr. Handes H. M. Daud Pakeh Ketua PW Ikatan Persudaran Haji Indonesia Aceh Bustami Usman dan Kepala Biru Keistimewan dan Kesejahteraan Rakyat Sedda Aceh Zahrul Fajri Mustafa Aceh TV Kepala Biru Keistimewan dan 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 K